Oke, adik-adik semuanya, nah di bagian kedua ini kita akan menentukan sistem pertidak samaan linier ya Dimana nanti sistem pertidak samaan linier ini akan kita proyek dari daerah himpunan penyelesaian yang sudah ditentukan Nah disini langsung saja kita bahas ke contoh soal ya Jadi dari gambar, disini sudah disediakan, sudah ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya Nah mungkin kalau soalnya seperti ini, kayaknya tidak terlalu jelas ya Yang mana nih daerah himpunan penyelesaian, kayaknya sama saja Kalau di buku-buku memang tidak ditulis di HP ya, tapi justru daerah himpunan penyelesaiannya di arsir Nah lebih baik kita arsir saja ya Oke, untuk melihat daerah himpunan penyelesaiannya supaya lebih jelas Mungkin arsirnya kalau kita pakai Seperti ini ya Oke, nah seperti itu ya Oke, cukup terlihat ya Nah jadi adik-adik, nah disini ya Soalnya sudah ditentukan daerah himpunan penyelesaian disini Kakak tulis DHP, yang di arsir hitam ini Nah, untuk menentukan sistem pertidak samaan linier Dari suatu daerah himpunan penyelesaian Langkah pertama yang harus adik-adik ketahui adalah Melihat batas atau batas-batas garis dari DHP-nya Daerah himpunan penyelesaiannya Nah, coba kita lihat Langsung ya Batasnya yang mana saja sih Nah, perhatikan ini daerah aksirnya atau daerah himpunan penyelesaiannya Kita lihat Di sini, nah lihat Yang paling bawah Yang mendatang Ini kan batas pertama Nah, jadi ya Ini batas pertama Dia nyampung Dia merupakan bagian dari sumbu X Kita pertebal saja ya Batas-batasnya Kemudian yang ini kan Batasnya Dari sebatasnya Kita sudah punya dua Kemudian apa lagi Nah, ini ada Ini garis miring Di sini Akan pakai spidol warna biru ya Nah, di sini Ditebalkan saja Garisnya Dua ada lagi Ya, ada satu lagi ya Nah, di sini Yang warna hitam Yang warnanya sama dengan aksir Nah, di sini Ada ditebalkan lagi ya Jadi di sini Daerah himpunan penyelesaiannya Ada Empat batas ya Yang ini yang mendatang Yang vertikal Yang miring warna biru Yang miring warna hitam Gitu ya Nah, berarti Karena di daerah himpun Penyelesaiannya Yang ini pasti minimal Ada tiga Gitu ya Seperti itu Oke Coba Eh, sorry Maaf, bukan tiga Ada empat ya Ada empat Nah, ada empat Di sini batasnya Kan ada empat Oke Mungkin yang paling mudah ini Yang mendatang Gitu ya Yang paling mudah ini Yang mendatang Kita lihat dulu nih Yang mendatang ini kan Dia sumbu X Nah, langkah kedua adalah Tentukan Persamaan garis batas tersebut Gitu ya Si garis-garis batas tersebut Nah, karena Yang bawah ini adalah sumbu X Jadi yaudah Persamaan sumbu X Apa tuh? Ya, masih ingat ya? Y sama dengan 0 Gitu Atau kalau mau Kita tulis aja di sini ya Jadi yang pertama Yang paling kelihatan Ini adalah yang mendatang ya Yang itu sumbu X Alias garis Y Sama dengan 0 Itu yang pertama Yang kedua Batasnya apa lagi nih? Ini kan Yang vertikal nih Nah, yang vertikal yang tegak ini Ini satu Tapi satunya ada di mana? Ada Di X Nilai satunya ya Nilai satunya ada di X Berarti persamaan garis yang kartikal ini Karena nilai satunya ada di X yaudah Berarti persamaan garisnya X sama dengan 1 Ya, nanti tulis aja di sini ya Garis X sama dengan 1 Arti itu Oke Jadi ini Sudah dua batas ya Kemudian Nah, batas berikut ini Kita lihat mungkin yang garis biru dulu deh Dia melalui Kita lihat ya Yang garis ketiga nih Dia melalui 4,0 Melalui 4,0 Dan Dan 0,4 Betul ya? Nah, di sini Melalui 0,4 Oke Nah, mungkin adik-adik harus lihat lagi Bajaran SMP-nya Menentukan persamaan garis Yang melalui dua buah titik Yang sudah diketahui Gitu ya Tuh ada tuh Y-mini Y1 Per Ya, 2-mini Y1 Sama dengan Dan seterusnya gitu ya Nah, tapi Khusus gitu ya Ini cara cepat ya Sekali lagi Kalau dibolehkan Nanti kita pakai cara cepat saja Gitu ya Jadi, kalau melalui 4,0 dan 0,4 Maka persamaan garisnya adalah X ditambah Y Sama dengan 4 Seperti itu Gitu ya Oke Dinilai Apa nih 4,0 0,4 Si 4-nya itu kan positif Dia sisanya 0 Ya, udah S tambah Y Sama dengan 4 Gitu Oke Ya, itu ringkas saja Gitu ya Biar lebih Cepat juga kita menyelesaikannya Oke Persamaan garis yang keempat Batas yang keempat Nah, perhatikan Dia melalui Apa nih 1,0 Gitu ya Melalui Eh, sorry Kembali Melalui 0,1 Gitu ya Dan Negatif 2,0 Gitu ya Dikali kelihatan ya Gitu ya Negatif 2,0 Nah, sama caranya Gitu ya Kalau dengan konsep Ya, melalui Persamaan garis Dengan melalui 20 titik Cari itu Nah, tapi ada juga Cara ringkasnya Gitu ya Nah, disini kan kita lihat nih 1 1 ada di mana Ada di Y Di sumbu Y nilainya Nanti kali silam 1 Kalikan dengan Sumbu X 1 dikalikan dengan X Gitu ya Nanti kita dapat 1 kali X Gitu ya 1 kali X Ditambah Nah, negatif 2 Nilainya ada di sumbu X Tapi kita kali silam Min 2 kali Y Gitu ya Jadi Ditambah negatif 2Y Gitu Sama dengan Ya, disini Sama dengannya apa 1 kali negatif 2 saja Berarti negatif 2 Gitu ya Koeficien X Koeficien Y Disini min 2 ya Jadi hasilnya negatif 2 Gitu ya Tinggal sederhanakan saja Ini berarti X Please ketemu negatif Yaudah Negatif ya 2Y Sama dengan Negatif 2 Oke Jadi langkah kedua Kita menentukan Persamaan Garis Persamaan garis-garis Batas tersebut Kita sudah punya ya Y sama dengan 0 X sama dengan 1 Akan lagi ini X tambah Y sama dengan 4 Dan X kurang 2Y Sama dengan Negatif 2 Seperti itu ya Nah, sekarang Langkah terakhir Adalah kita Mengganti Tanda sama dengan Ya, karena kita mau mencari sistem pertandat Pertidak samaan ini ya Tanda sama dengannya Ini sama dengannya ya Kita ganti dengan apa Pertidak samaan Bisa lebih besar Bisa lebih kecil Gitu ya Oke Jadi kita perhatikan Aturan yang berlaku Seperti di Apa Dicontohkan Dengan menggunakan tabel ini ya Dicontoh soal sebelumnya ya Oke Nah Y sama dengan 0 Kita lihat Garisnya Y sama dengan 0 Sumbu X ya Sumbu X Ini kan Daerahnya Coba perhatikan Ini ya Sumbu X ya Sumbu X ya Ini kan daerah Arsirnya Atau BHPnya Ada di atas Gitu ya Nah Y Positif Gitu ya Y positif Dia ada di atas Gitu ya Coba perhatikan Seperti disini ya Y positif Atas Gitu ya Sorry Kita kotak-kotak sedikit ya Y positif nih Gitu ya Nah Dia ada di atas Sesuai persamaan garis Dan Daerah arsirnya DHPnya Gitu ya Daerah impunan penyelesaian Dia ada di atas Y positif dan atas Berarti ya Tandanya lebih Besar Seperti itu Gitu ya Oke Berarti nanti Tanda sama dengan ini Dibanti oleh Lebih besar Sama dengan Gitu Jadi Nah Kita dapatkan nih Hal satu Pertidaksamaan linear ya Jadi Y lebih besar Sama dengan Oke Kita punya Satu Kemudian yang ini gimana nih X sama dengan satu X nya positif ya Nah Langsung kesini nih X nya positif Gitu kan X positif Kita lihat Garis X sama dengan satu Ada di sebelah mana Arsirnya Di sebelah Kanan ya Gitu Sebelah kanan kan arsirnya Berarti ini kan Oh kanan nih Gitu Ya sudah Kalau begitu X positif kanan Berarti Yang sesuai Lebih besar juga Berarti X Lebih besar Sama dengan Satu Disini kan satu Oke Dua Sudah dapat Nah Sekarang Yang X tambah Y Sama dengan 4 Tanda sama dengan ini Kita ganti dengan apa ya Oke Coba perhatikan Garisnya Kita gunakan patokan X positif ya Karena disini juga X nya Koeficiennya sudah positif Koeficiennya Satu ya Satu kan positif Oke X sudah positif Berarti kita pakai yang ini Lihat arsirnya Ini kan Garis yang biru tadi ya X tambah Y sama dengan 4 Arsirnya ada di kiri Nah Perhatikan X positif Gini ya Arsirnya ada di kiri Nah Berarti Tandanya Yang mau menuhi adalah Yang lebih kecil Berarti ini lebih kecil Sama dengan 4 Gitu Oke Satu lagi ya Mana nih Oh ini X kurang 2Y Sama dengan negatif 2 Ini kan Oke Ini garis yang hitam Arsirnya Kelihatan ya Di sebelah kanan ya Pakai provisien X Sebetulnya sudah positif Ya Hati-hati Kita lihat yang X nya Harus positif dulu Berarti arsirnya sudah ada Yang kanan Gitu ya Ini si garisnya Di kanan X positif Ini sudah X positif Di kanan Di kanan Di kanan Di kanan Di kanan Di kanan Lebih besar Seperti itu Jadi ya Berarti X kurang 2Y Sama dengan Oh sorry Lebih besar Sama dengan Negatif 2 Seperti itu ya Jadi kalau Sekali lagi Koefisien X positif Darahnya di kanan Kan kalau kanan Lebih besar ya Kalau kiri Lebih kecil Seperti itu Asalkan koefisien X nya Hati-hati Tadi harus Positif Gitu Oke Jadi kita sudah Punya ya Sistem perpidak Samahan Linianya Seperti itu Oke Hati-hati Nanti di Bagian berikutnya Kita akan Bahas Dua Submateri Sekaligus ya Bagaimana Menentukan model matematika Dan mencari Nilai optimum Dengan cara Menentukan titik pojok G ya Oke Nanti Saksikan Di bagian berikutnya Selamat menikmati